Halo Assalamualaikum, kembali lagi di VlogKaryKarto Dan kali ini kita akan bahas lagi Mobil City Car Hatchback keluaran dari Honda Yaitu Honda Jazz FDSI Nah sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like dan stay tune terus Nah sebelum kita bahas Honda Jazz yang ada di samping saya ini Nah ini salah satu pemilikan punya teman kami Kebetulan beliau lagi tugas ada di rumah sakit Dan kita pinjem sebentar Karena ini ada beberapa yang perlu di detailing lagi Dan beliau juga ingin mobil ini kembali ke kondisi yang lebih prima lagi Artinya semacam kayak lampu depan udah mulai menguning Terus bodi-bodi mungkin ada yang sedikit penyok, ada yang baret Itu nanti bisa kita detailing lagi Dan kalau kita masalah bahas Honda Jazz Nah ini adalah Honda Jazz IDSI tahun 2006 dengan transmisi manual Ini perempuan yang punya tapi milihnya manual Hebat ya Oke, nah untuk masalah bicara kondisinya Kalau bagian depan, hanya bagian di bagian temper depan sini ada yang baret Bagian sana ada sedikit Terus bagian kapas mesin sini ada yang penyok-penyok sedikit Dan bagian lampu ini nanti akan kita detailing lagi Biar kembali seling lagi Ini hanya menguning aja ini faktor lustia Dan ini sudah modelnya reflektor semua Double reflektor dan pakai helogen-helogen biasa Ini sama juga dengan yang V-Tech Tapi kalau yang model sporty Dia biasanya di bagian dalamnya Cluster-nya warna sewarna dengan bodi Dan bagian bumper Nah ini, di bagian bumper Kalau yang IDSI, dia masih polos seperti ini aja Belum ada fog lamp-fog lamp-an segala macam Tapi kalau yang V-Tech biasanya sudah ada lips body kit di bagian bawah Bedanya hanya itu Tapi kalau ini masih polos seperti ini Jadi ini bisa di upgrade juga pakai fog lamp dan pakai body kit juga masih bisa Jadi itu aja sekarang kita coba intip di bagian samping Nah kalau kita lihat dari samping Ini memang sekilas dari tipe V-Tech sama yang IDSI semuanya sama Hanya beda sedikit di bagian bawah side skirt-nya Tapi kalau V-Tech ada side skirt Tapi kalau IDSI, dia masih polos seperti ini aja Dan di bagian kaki-kakinya Kalau V-Tech sudah double cakram Tapi kalau IDSI, bagian belakangnya masih drum Atau masih tromol seperti ini Hanya bagian depan aja yang cakram Dan di sini velg-nya original ring 14 Dengan perfil ban 175x65 Tapi kalau yang V-Tech, terus yang sporty Dia biasanya ring 15 jari-jari Oke, dan ini bagian samping-samping sini semuanya sama Sebagian pilihan-pilihan ini semuanya sama Dan spihan-nya pun ini juga sama dengan yang V-Tech Belum ada retract spihan tapi hanya ada air drag mirror aja Oke, itu aja untuk kondisinya Emang ya di bagian samping sini Sepertinya nggak ada yang luka-luka Atau nggak ada yang terlalu cacat Nggak ada masalah Nah, nih kalau kita lihat bagian sini-sininya Ini semuanya sama Dan dimensinya Ini semua tipe juga sama Kurang lebih ini panjangnya 3,8 Dengan tingginya ini hampir 1,5 Dan lebarnya hampir 1,7 Oke, nah untuk bagian kaki-kakinya Ini masih standar semua juga Dan tankinya sebelah kiri Kapasitasnya kurang lebih 40 liter Ini modelnya juga model Langsung congkel seperti ini aja Sekarang kita intip di bagian belakang Yuk Nah, ini lihat kondisi dari belakang Yang pertama Untuk spek IDSI Ini jelas paling beda di bagian bempernya Sama yang V-Tech Kalau V-Tech dia ada lips body Di bagian bawah sini Tapi kalau IDSI Dia masih polos seperti ini aja Dan ini kondisinya Ini bagian lampu kiri Ini ada pecah Kemarin katanya kena kesenggal motor Ini perlu diperbaikin juga Terus bumper sini Ada yang luka juga seperti ini Nanti akan kita body repair juga Ini nanti gampang masalah ini Terus bagian atas Ini sayangnya belum ada rear spoiler Jadi masih polos seperti yang ini aja Oke, terus bagian bagasinya Nah, ini masih original juga Masih seperti ini Ini barang-barang puranya dia Oke, kebetulan ini kami pinjem sebentar Untuk kita review sedikit Oke, kalau bagian band steepnya Ini masih original juga Full size Dengan profil band juga yang sama Pelaknya racing semua Oke, ini originalnya Dan bagasinya memang cukup besar Untuk Honda Jazz Emang bagasinya semuanya cukup besar Ini udah ada rear wipernya Ada kecerutannya Kayak gitu Dan ini IDSI di bagian sana Dan ini Jazz di bagian sini Nah, sekarang kita intip di bagian interior Yuk Nah, oke Kita sekarang intip di bagian interiornya Ini di luar agak sedikit hujan Jadi kita langsung Cepat-cepat selesai aja Masuk ke bagian interior Emang bedanya antara yang VTEC Sama yang IDSI Ini hampir gak keliatan Ini hanya di bagian setir-setir aja Paling ada sedikit di bagian sini Kalau yang Matic Nah, ini ada Ada pedalnya di bagian sini Tapi kalau ini transisi manual Jadi ini polos Dan belum ada airbagnya juga Masih polos semua Dan instrumen di bagian speedometernya Ini juga sama semua Oke, ini kondisinya seperti ini Tapi ini kilometernya 94.000 Jadi cukup Kilometernya cukup lumayan rendah juga Dan untuk kondisinya di bagian door trim Nah, ini masih original semua Kalau yang IDSI Seperti ini motifnya Jadi ini bahan fabric seperti ini Cukup nice juga Dan ini joknya juga masih original Hanya di sarung aja Terus setirnya ini pengaturannya ini Juga sama Hanya tilt steering aja Belum ada telescopicnya Jadi belum ada telescopic Dan joknya juga sama Ini ada putaran untuk ketinggian bagian duduk Ada slide-nya juga Dan ada recline-nya juga Standar Oke Terus di bagian panel sini Sama ada 4 power window Di sini ada auto-down auto-lock Di bagian CC driver Ada electric mirror Belum ada electric spion Hanya yang V-Tech sporty aja Yang ada electric spionnya Terus di bagian instrumen tengah sini Nah, ini tipnya masih pakai single din Seperti ini Dan ini masih original juga Dan klaster di bagian panel AC-nya Ini cukup komplit Ini semua tipe juga sama Modil puter-puter seperti ini Ini ada arah semburan AC yang cukup komplit Ada speed-nya Ada cool-nya juga Ini on-off AC-nya Ada defogger belakang Dan ada airflow-nya juga Oke Dan di bagian sini Agak sedikit berantakan Kalau apa karena ini mobil Sering pakai buat operasional terus Jadi ya kondisinya seperti ini Ini tapi cukup oke juga lah Dan nanti kita akan coba Bagaimana rasanya ini Terus di bagian sini nih Standar ya Ini ada Lati yang cukup besar juga Di sini ada yang kurang terbuka Di sini Dan sebelumnya kita juga bahas detail-detailnya Bagian panel tengah sini Ada lantuk kisi-kisi Bagian penyimpanan kartu Ada cup holder dua di sini Dan ada colokan 12W Di bagian sini Dan di bagian atasnya Ini masih polos Dan ini sudah ada Mirarnya juga Cukup lumayan oke juga Terus yang lainnya lagi Nah sekarang kita intip di bagian belakang Yuk Nah ini Kalau lihat di bagian interior belakang Ini kondisinya masih cukup oke loh Masih cukup bersih juga Artinya Karena ini pemakaian perempuan Jadi Cenderung pasti nggak ngerokok juga Jadi ke bagian atas-atasnya Nggak terlalu kotor Masih bisa kita detailing lagi Di bagian sini masih original Bagian Doutry Nah di sini juga masih original Bahan fabric sama kayak bagian depan Ada speaker-nya juga Ada cup holder di bagian sini Dan ini bagian interiornya Seperti ini Emang kondisinya masih lumayan clean Dan kalau kita lihat bagian joknya Ini ciri khas dari Honda Jazz Oke Ini adalah Ultrasheed Nah semuanya kita bisa buka Seperti ini Yang sebelumnya kita review juga Di Honda Jazz kami yang sporty Kondisinya juga seperti ini Oke gitu aja Sekarang kita intip di bagian Ruang mesin Yuk Nah sekarang kita intip di bagian Ruang mesin Dari Honda Jazz ini Ruang mesin dari Mobil ini Nah ini walaupun dipakai buat harian Artinya Kondisi ruang mesinnya cukup lumayan bersih Dan hanya debu-debu aja Kotor-kotor biasa Pemakaian aja Karena ini juga faktor usia juga Artinya nggak terlalu yang Kumuh banget Terus di bagian atas sini Bagian cupnya juga masih bersih Masih ada peredamnya juga Masih ada karetnya Seperti ini juga Kekuatan cukup nice juga Dan ini adalah EDSI Kalau yang VTEC disini juga Logonya disini VTEC Kalau bicara masalah kapasitasnya Ini sama VTEC atau EDSI Menggunakan mesin 1500 cc Tapi ini Menghasilkan tenaganya 87 HP Dan terus sini 128 Nm Disalukan penggaraan keluarga depan Dengan transmisi 5 percepatan manual Dan kalau yang metiknya Dia memang CVT 4 percepatan aja Oke gitu aja Sekarang kita coba Bagaimana rasa berkendara Dari mobil ini Yang selalu dipakai harian Apakah masih enak Atau ada beberapa yang Mungkin perlu diperbaikin sedikit Nah langsung kita coba aja Yuk Nah kita sekarang langsung Bawa jalanan daun 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 Dari mobil ini Kalau pertama Tarikan awal Memang mobil ini cukup lumayan enak Masih enteng juga Dan kubingnya pun Masih empuk Tantasan ini Walaupun perempuan Pakai manual ini Masih Suka banget Karena memang Gak terlalu berasa Berat-berat banget Dibanding dari yang Mungkin di kelas yang lainnya Masih cukup lumayan kenyal Tapi ini Kondisinya cukup prima Jadi mesinnya juga masih halus Kaki-kakinya juga masih sunyi Gak ada yang geradak-geruduk-geradak-geruduk Biasanya penyakit mobil ini Rekstir ini bisa lumayan berumur Mulai kena, ada suara-suara Dan suspensinya Bantingannya pun juga masih cukup lumayan empuk Artinya Karena kondisi yang standar seperti ini Dengan Suspensi yang gak dirubah apa-apa Ini masih sangat nyaman Mobil ini Dan kalau bicara masalah ke kedepan kabin Emang Honda Jazz ini lumayan ke kedepan kabinnya Bagian traffic noise-nya Gak terlalu masuk-masuk banget Ya sunyi lah Bagian gerungan mesin juga masih Halus kedengarannya Gak terlalu masuk ke bagian kabin Pandangan kita visibilitasnya pun juga cukup enak Dengan bisa kita atur Ketinggiannya juga di bagian jobnya juga Jadi Overall mobil ini nice dan Cukup enak buat di kendaraan luar kota Maupun di dalam kota Nah kalau bicara masalah BBM-nya Ini dalam kota bisa tembus kurang lebih 12-14 km per liter Kalau yang Untuk luar kota Ini kemungkinan bisa tembus 15-14 km per liter Dengan kondisi mesin yang berima Kalau misi manual otomatik Selisihnya gak terlalu beda-beda banget Jadi hampir sama aja menurut saya Tapi ya cukup nice juga Dengan tarikannya yang cukup enteng Ini saya budget gasnya Ini juga cukup lumayan berima juga Nah oke gitu aja Bagaimana pengalaman kalian Nanti kalian bisa komentar di bawah Nah cukup sekian untuk review dari Honda Jazz IDLC ini Jika kalian suka video ini Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe Bagi yang belum Atau boleh komentar di bawah Mengenai inspeksi mobil Mengenai untuk Bodi repair Dan detail yang lainnya Kalian bisa komentar di bawah Dan bagaimana pengalaman kalian Yang masih pakai mobil ini Kalian juga bisa Cantemkan komentar di bawah Gitu aja Saya Eric Karto pamit Dan sampai ketemu di vlog berikutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax